Seorang ibu di lingkungan 5 Dusun Janji Mantogu Pardomuan Angkola Selatan, Tapanuli Selatan, tewas setelah dipukuli kepalanya bertubi-tubi oleh tetangganya dengan sepotong kayu pada Jumat 24 Juli 2020. Insiden berawal ketika ibu tersebut tak terima anaknya dikatai juling oleh pelaku. Dilansir oleh Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Polisi Resource Tapanuli Selatan AKBP Roman Semaradana Elhaj melalui Kasubah Gumas Ibda Asdulpane, awalnya El 12 tahun, yang merupakan anak dari korban, mengadu bahwa ia dikatai juling saat melintas di dekat rumah pelaku. Korban yang tak terima lantas menghampiri pelaku di rumahnya, hingga terjadilah adu argumen di antara mereka. Pelaku yang terselut emosi lantas masuk ke rumahnya dan berusaha mencari sesuatu. Istri pelaku sempat menghalanginya, namun ia malah didorong hingga terjatuh. Saat keluar rumah, pelaku mengambil sepotong kayu dan langsung memukulkannya ke bagian belakang kepala korban hingga korban terjatuh. Bukannya menyudahi, pelaku malah terus memukul kepala korban hingga korban meninggal dunia di tempat. Personel kepolisian yang mendapat informasi langsung turun ke lokasi dan melakukan olah TKP. Hingga minggu 26 Juli 2020 malam, pelaku masih belum ditemukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!